Puluhan masa dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI, menggelar aksi unjuk rasa di depan bawah selu kota Palopo pada Senin 21 Oktober 2024. Aksi ini untuk mendesak sentra penegakan hukum terpadu atau Gakum Dupalopo agar segera meluntaskan dugaan pelanggaran dalam Pilkada Palopo 2024. Dalam porasinya, para demonstran menilai merasa bahwa selu kota Palopo dan Gakum Dupalopo perang optimal dalam menjalankan tugas pengawasan dan pengusutan dugaan pelanggaran yang terjadi. Masa aksi menuding bahwa selu kota Palopo dan Gakum Dupalopo keluar dari regulasi dan terkesan mengabaikan tanggung jawab mereka dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Para pengunjuk rasa membawa empat poin tuntutan. Di antaranya, mendesak Gakum Dupalopo segera menyelesaikan proses hukum terkait Pilkada Palopo 2024. Mendesak Kejaksaan untuk menginisiasi penyelesaian perkara yang ada di bawah selu. Mendesak bawah selu, Kejaksaan, dan Polres Palopo untuk menjalankan fungsi mereka secara optimal, bunyi menjaga maruah damai Pilkada 2024. Ardi Reski, PJ Ketua HMI Cabang Palopo dalam pernyataannya menyatakan bahwa pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Namun ia juga mengkritik bawah selu atas ketidakpelitian dalam melakukan penyawasan, verifikasi, dan klarifikasi terkait kasus-kasus yang sedang ditangani. Dari awal persoalan klarifikasi dan lain-lain itu, apakah memang di sini Bawaslu tidak cermat dalam mengamati terkait proses-proses tahapan yang ada. Sehingga adalah problem-problem yang seperti ini muncul di luar sana. Sehingga masyarakat membutuhkan kepastian daripada apa yang disebut sebagai kepastian hukum. Mungkin seperti itu. Apabila kemudian Bawaslu tidak memberikan daripada kepastian hukum yang jelas, Juga Gakumdu bertindak dalam hal ini tidak sesuai dengan prosedur yang ada, maka kami akan melakukan beberapa gerakan-gerakan yang sifatnya demonstrasi dan kami akan lanjutkan di tingkat provinsi. Bawaslu provinsi untuk kemudian mengatensi kepada Bawaslu Palopo untuk kemudian memberi kejelasan daripada kasus yang ada di Kota Palopo. Menanggapi hal tersebut, Ketua Bawaslu Kota Palopo, Hairana, menegaskan bahwa Gakumdu masih terus melanjutkan pemeriksaan terkait beberapa kasus yang mereka tangani. Salah satu tersangka dalam kasus ini Trisal Tahir telah ditetapkan, namun hingga kini keberadaannya masih belum diketahui. Trisal Tahir telah dua kali manggir dari panggilan pemeriksaan oleh penyidik Gakumdu. Hingga kini upaya pencarian tersangka terus dilakukan di beberapa wilayah, termasuk Jakarta dan Makassar, namun belum membuahkan hasil. Kami menunggu hasil dari teman-teman penyidik untuk kami lanjut ke pembahasan ketiga di Gakumdu untuk proses penyerahan berkas ke GPU Jaksa Pemudu. Saya kira teman penyidik sudah melakukan kemanggilan ya. Sudah kemanggilan, ya tidak kooperatif. Kan ada beda pada saat Pemudu dengan Pilkada, beda regulasinya karena disini terlaku insensia. Betul ada, dan luasannya juga kalau sampai batas waktu itu tidak ada penyidiksaan tersangka. Dari Kota Palupo, Putri Carlina, Seruya TV mengabarkan.